Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Bang Dadang! Bang Dadang liat udah Faisal ya gak? Oh pasti liat dong. Udah Faisal, Pak RT, dan Mas Karyo ada di... Udah Faisal ada di rumah Mbak Preti. Dasar aki-aki pelot. Hmm? Berlalu matiin rejeki orang ya? Eh, Karla ajakin temen-temennya Jajan Gi. Mana wanya? Ih, mana. Nih. Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Cepat, bentar. Duduk. Duduk. Maaf loh tadi anak saya nakal. Engga, menyenangkan ke orang-orang. Hmm, eh ngomong-ngomong A Anjas kesini mau ketemu Udah Faisal kan? Kok tau? Ibu peramal ya? Aduh, A Anjas. Jangan panggil saya ibu. Panggil saja saya... Sela. Saya bukan peramal. Saya ini artis. Sama kayak A Anjas. A Anjas kesini tuh, saya taunya dari isinya Udah Faisal. Oh, rumahnya Udah Faisal sebelah mana? Eh, deket kok dari sini nanti saya anter. Sekarang aja kali ya? Eh, sekarang kita ngobrol aja dulu ya. Ngobrol apa ya? Ya ngobrol. Ngobrol apa aja? Eh, ya ngobrol aja. Gara-gara aki-aki pewot itu, Rejeki jadi mati di sana sini. Mendingan pulang aja tidur. Intip terus! Aduh, Aji masuk duluan. Sona? Sona, bro. Aduh, jangan desek-desekan begini dong. Ini kayak di bis kota aja sih. Saya kan jadi nggak bisa nafas. Ambo pikir. Ambo yang lebih mewakili dengan novel ini. Nopel ini sengaja Ambo dedikasikan untuk perempuan seperti Preti. Ambillah novel ini sebagai tanda cinta Ambo sama Preti. Ah, cobalah Preti baca. Di dalamnya ada sosok Preti, khususnya di halaman dua-dua di Alenia Tigo dan Ampe. Jadi perempuan metropolis yang di dalam novel Uda itu bukan buat Ambo, ha? Udah bohong! Maksud Ambo? Ambo? Eh, dasar Uda pembohong, Uda memang keterlaluan. membagi cinta semua orang lain, ha? Eh, Dinda. Aduh, 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 Aduh. Nah, nih lo! Aduh, 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 Aduh! Aduh, 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 Aduh! Eh, apa RT? Sebaiknya cepat keluar, Aduh bahaya mengencam! Jangan sirik besok Memang si Paisal itu kebanyakan bohong Omongannya gak bisa dipercaya Sama seperti novelnya Masa orang cakep disuruh baca novel Baca novel mah kepanjangan Kagak kelar sampai pagi Mendingan juga dengerin puasa Eh maksudnya puisi saya Puisi apa itu Pertoy? Puisi yang khusus abang ciptakan Buat dek Pertoy Singkat, tepat, padat dan teliti Manis dan romantis Wah saya jadi penasaran nih Pertoy Kayak apa sih sih puisinya? Lo denger ya Seperti bunga abadi Di puncak taman hati Memberikan kegairan hidup Bagi abang Hehehehehe Hah? Kayak gila ya lu Sarmili Sejak kapan lu belagak jadi penyair romantis depan seperti Hah? Apa? Pakte gaya lu kayak ABG lagi Mau coci hidup paling lu Aduh maaf Aduh maaf Bapak cuma Apa? Cuma apa? Cuma apa lu? Lu cuma ngelayu dia Iya? Ah lu cuma si Karyo Ah gua mau kabur di kamar mandi Pulang Pulang Jangan malam Pulang Itu juga sih ya Lalu juga Pulang Pulang Aduh sakit malah Pulang Sekarang kita sudah aman berdua Iya tapi saya nggak aman mas Karyo Eh 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 Tidak apa ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Aduh 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 Apa nih kok bapak-bapaknya disakitin seperti itu Eh oh oh kagak kita lagi belajar teater Oh ibu-ibu disini dan juga bapak-bapak disini sering latihan teater ya Oh iya Iya Kang Anjas warga kompleks semua disini suka latihan teater Oh pantesan wajah-wajahnya sangat teatrikal ya Aduh 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 Ibu yang istrinya udah Faisal Oh ibu udah cerita Ayo 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 Eh saya ibu RT Ayo baratnya nanti dulu nanti ini Aduh Aduh Apa lo? Yang mana saya kurang aja lo? Kakak bisa orang lain sedikit lo Aduh 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 Udah aku mumpul doang aku tau ada Pak RT disini Jangan bebek Haaa Ah Dari Ya Aduh Cepet Stres, karena gak ada lagi objekan di komplek. Gak iso ngono, Pak? Ya iso! Mau dapet rejeki, langsung dikompas mati sama si aki-aki itu. Jadi rejekinya balik lagi. Aki-aki sahak, maksud abadnya aki daus? Ya siapa lagi kalo bukan ki dausin urus tunjung itu? Ya kenapa papi garu-garu kepala gatel ya? Lagi mikir! Makanya bantuin mikir, bantuin mikir! Kenapa kalian garuk-garuk kepala? Lagi mikir! Sebagai ungkapan rasa syukur Ambo atas terbitnya novel Ambo yang berjudul Perempuan Metropolis, Ambo hendak mengadakan syukuran. Wah bagus tuh, ada potong tumpeng dong? Indah Ado. Jadi makan-makan aja ya? Indah Ado juga. Terus jadi acara apa? Kami mau mengadakan pemilihan perempuan anggun dan termanis di komplek ini. Wah hebat tuh, hebat, hebat, hebat. Ada hadiahnya pasti ya? Oh Ado, hadiahnya istimewa. Oh ya? Uang? Oh bukan. Eh, novel Ambo yang ditandatang ini sama Ambo. Kok bikin acara ngirit gitu sih? Bapak-papi punya ide. Gimana kalau kalian ikut pemilihan perempuan anggun dan manis yang diadain Bu RT? Kalau menang kan dapet hadiah? Hah iya Pak Pip, tapi kita kan gak punya pakaian bagus. Iya Pak, bahkan kita bedak sama lipstick yang gak punya loh Pak. Iya, bagian kalau kita ikut gak bakal menang sama ibu-ibu yang lain. Enggak betul Pak Pip. Kita pulang bawa makanan. Makanan dari mana, Dodok? Beli doang di warung. Dapet uang dari mana? Uang sama ojek dong. Ojek sama siapa? Anjas Mara. Anjas Mara bintang film? Ya iyalah, masa Anjas Mara tukang ojek sih Pak? Wow, cakep banget nih. Mama sama Lila serasi. Ideal banget kalau jadi perempuan anggun dan manis. Masa sih Be? Ya elah, bener. Kayak tim Ismoni. Lagi tim Ismoni, tim Ismoni. Udah dah, jantok ke barat-baratan dulu. Ya elah, masa Mama kagak tau? Itu pribahasa Inggris. Bagaikan pinang di belah dua. Oh, BaBe asal banget sih Be. Time Ismoni itu artinya waktu adalah uang ya, BaBe. Udah ganti ya? Dulu waktu BaBe sekolah, tim Ismoni itu artinya pinang di belah dua. Ya iya aja. Orang elu kan sekolahnya di bantaran kali ciriwung ya kan? Sarah. Loh, loh, loh. Dek, dek. Kamu sama Carla itu mau ikut perlombaan perempuan anggun dan manis apa lomba mirip Cinderella? Perempuan Cinderella? Mana ada perempuan Cinderella, Carla? Ada, Karyo. Gue sama Carla. Ya tapi bajunya nggak kayak begini. Dia bakal menang kalian kalau begini. Eh, Karyo. Lu nyumpahin gue sama Carla-Cala ya? Oh! Bukan, dek. Bukan begitu. Aku nggak nyumpahin kamu sama Carla-Cala. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mau ikut lomba ya bajunya baju daerah sini gitu, khas daerah Indonesia. Bukan baju kayak gitu, baju barat itu namanya. Biarin, yang penting kita itu cantik dan modis. Ya nggak, sayang? Iya. Ya udah, kasih tau kok nggak mau tau. Ayo. Iya, 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 iya. Bagus. Seperti yang saya tulis di kata pengantar novelnya Uda Faisal ini, bahwa novelnya Uda Faisal ini sangat mewakili para wanita metropolis zaman sekarang. Ada keinginan, cita-cita, bahkan sesuatu yang belum bisa dicapai terhadap kaum wanita di atas kaum laki-laki gitu. Ini realita kalau saya bilang sih. Keren, keren, keren. Terima kasih. Bagus ini. Eh, Dinda mau kemana? Kok nanya? Yuk ikut kontes pemilihan perempuan anggun dan manis Uda. Kenapa pakai busana macam itu? Memangnya kenapa? Uda yang nggak suka ambodan dan si cantik ini. Oh, suka, suka. Uda Faisal. Sepertinya kalau saya perhatikan istrinya Uda Faisal ini merupakan salah satu inspirasi Uda terhadap wanita-wanita yang ada dalam bukunya Uda ya? Salah satu? Memangnya ada beberapa perempuan di dalam novel Uda? Ada banyak Bu. Memangnya Ibu Faisal belum pernah baca novelnya? Eh, enggak. Ambo belum baca novelnya. Wah, pantesan nggak tahu. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau istri nggak baca karyanya suami, gimana orang lain mau tahu karya suaminya seperti apa? Ya, sudah hadir semua ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman, saudara dan keluarga Komplek Ria Mitari ini. Dalam rangka selamatan sekaligus syukuran atas diterbitkannya novel Uda Faisal dalam hari ini. Acaranya pemilihan wanita ter... Eh, Pak. Bagaimana sih ya? Kenapa jadi acaranya si Faisal? Ini tuh acaranya saya, Pak. Iya, Papa juga bingung. Emang kagak tahu malu nih Faisal sama bininya. Dasar muka tembok loh. Pemilihan itu. Pemilihan agud dan manis itu. Mbak Preti, ayo cepetan. Udah ditungguin nih. Wow. Mbak Preti seksi sekali. Mau ikutan pemilihan perempuan anggun dan manis juga kan? Iya, Bang Dadang. Saya mau coba berpartisipasi. Wow. Butuh pengawal? Memangnya Mbak Preti mau mengawal. Oh, mau sekali. Tapi upahnya kalau saya menang ya. Kalau kalah ya nggak dapet. Oh, pasti menang. Soalnya kan Mbak Preti peserta yang paling cantik diantara peserta yang lain. Pak! Apapun! Jangan cemburu buta, jangan marah ya. Ini juga tugas objekan buat keluarga kita. Oke? Wow. Ya, apa-apa ya? Yuk. Pak! Pak! Raden Purnama dan Intang Mulia datang. Ini pasti salah satu wanita yang menjadi inspirasi dari novel yang udah Faisal tuliskan. Iya. Ya, saya ingat sekali di bukunya udah Faisal ini ya di halaman itu. Oh ini 22. Tertulis kalimat kuitis yang sangat ironis dan juga sangat miris sekali buat saya. Aku seorang wanita muda belia. Tubuhku tinggi semampai. Kalau berjalan, aduhai. Sehingga membuat... Maaf ya. Pak Anjas ya maaf. Ini bukan acara baca novelnya si Faisal. Tapi ini acara untuk memperingati ulang tahun perkawinan saya. Sama laki saya nih. Pak RT Sar Milik. Betul! Baik kalau begitu sepertinya sudah terjadi kesalahpahaman. Sebaiknya saya pulang aja deh. Nanti dulu. Pak Anjas. Di sini kan sedang ada pemilihan wanita anggun dan manis. Jadi ya Pak Anjas harus memilih dulu siapakah wanita yang anggun dan yang manis yang ada di komplek ini baru. Tapi kalau menurut saya sih yang menang itu pasti... Eh enak aja lu ngomong ya. Pastinya yang pantas menang itu gua. Pantesan juga saya Bu Yate. Ambo yang lebih pantas lagi. Udah, 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 udah. Tenang, tenang. Eh, ini semua pemilihan diserahkan saja sama Pak Anjas. Oke, kalau memang keputusannya ada di tangan saya. Kita cara pengundiannya adalah... Sebaiknya Mbak dari yang sebelah kiri ya. Jalan ke depan sana. Lalu kembali kesini. Nanti kita nilai sama-sama siapa yang... Pantas. Tapi keputusan tetap dari saya. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke kalau begitu saya sudah mendapat sebuah keputusan siapakah yang menurut saya menjadi seorang wanita yang anggun dan manis untuk komplek ini Ibu yang baju ungu Gak bisa nih kalau gak bisa eh 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 Pajas jelasin nama gue ya kenapa bisa si Eis yang menang ah? Emang apa yang dilihat dari dia? Begini menurut saya wanita Indonesia itu identik dengan seorang wanita yang penuh dengan kesederhanaan Nah jadi menurut saya yang paling pantas menyenang predikat wanita yang anggun dan manis untuk komplek Gria Mitari ini adalah ibu yang baju ungu Kira-kira menurut kalian hadiah yang dimenangkan Ambu ini apa ya? Uang Sekarang baru kita buka rame-rame ya Ya Tutup mata Mulai Buka pak Udah belum Pak cepet ya pak Uang Jangan dulu Cepet-tepet Udah 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 Buka mata rame-rame Ya Ha? Ha? Dokvel Haya masa kita disuruh makan dokvel? Bisa Karane? Jual tuker sama beras Iya Waktu kecil dulu hidup keluarga gue bisa dibilang susah dan sekarang waktunya gue untuk jadi boss Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih Jangan lupa like